Intro Hujan deras yang terjadi minggu malam 4 Desember mengakibatkan bencana tanah longsor di Banjar Tatak, Desa Manukahye, kecamatan Tampak Siringianyar. Akibatnya, pelinggih gedong catu di tempat tersebut roboh ditimpa tanah longsor. Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan material longsor menimpa area merajan milik Imade Karne, 55 tahun. Peristiwa itu mengakibatkan salah satu pelinggih yakni gedong catu roboh dan area merajan korban dipenuhi lumpur. Cama Tampak Siring Dewa Gede Pariyatna dikonfirmasi Senin 5 Desember menjelaskan longsor terjadi pada minggu 4 Desember pukul 16 Wita setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Namun pemilik rumah baru melaporkan kejadian tersebut Senin 5 Desember pagi. Kapolsek Tampak Siring AKP Nilo Suardini menambahkan setelah menerima informasi mengenai tanah longsor, pihaknya langsung mengerahkan personel untuk membantu warga membersihkan material longsor. Ia menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, hanya saja korban diprediksi mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Tim Bali Express melaporkan. Tim Bali Express melaporkan. North Lamu Series Tim Bali Express melaporkan. Tim dias nuori yang boleh membantu. Terima kasih.